Pemirsa Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi menegur Caksa Penuntut Umum atau JPU karena belum juga menghadirkan ahli digital forensik untuk terdakwa Irfan Widianto dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir J. Ahli digital forensik yang belum bisa dihadirkan JPU adalah Heri Prianto. Ketua Majelis Hakim Afrizal Hadi menegur Caksa Penuntut Umum atau JPU karena belum juga menghadirkan ahli digital forensik untuk terdakwa Irfan Widianto dalam kasus perintangan penyidikan atau obstruction of justice pembunuhan Brigadir Yosua. Sebagai informasi, ahli digital forensik yang belum bisa dihadirkan JPU adalah Heri Prianto. Di dalam sidang, Hakim Afrizal Hadi juga menegaskan kepada JPU bahwa sidang perintangan penyidikan dalam pembunuhan Brigadir Yosua harusnya berjalan maraton. Sementara fakta yang terjadi, persidangan perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua justru berjalan lambat. Tidak hanya itu, Hakim Afrizal juga meminta JPU untuk memahami soal konsekuensi terhadap penahanan terdakwa Irfan Widianto jika sidang digelar secara lambat. Sebagai informasi, Irfan Widianto adalah salah satu di antara tujuh terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua. Ia menghadapi proses hukum karena terlibat dalam mengambil dan mengganti CCTV di posat PAM Kompleks Duren III yang diklaim sebagai perintah dari Agus Nurpatria. Dan belakangan diketahui jika CCTV yang di VR-nya diambil dan diganti Irfan Widianto tersebut adalah bukti penting dalam kasus tewasnya Brigadir Yosua. Pasalnya rekaman dari CCTV itu menunjukkan Yosua masih hidup saat Ferdi Sambo tiba di rumah dinasnya di Jalan Duren III. Dari Jakarta Selatan, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Tim Liputan Madu TV, Bawar Tagan.